Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel GeoGebra Ruto School Dengan saya Juharni Pada video kali ini Saya akan menjelaskan dan mempraktekan Bagaimana cara menggambar Islamic Geometry pada aplikasi GeoGebra Oke langsung saja kita pada tutorial videonya Let's go Bukah langkah membuat Islamic Geometry pada GeoGebra Pertama buka aplikasi GeoGebra Dan ketika layarnya seperti ini Kita mulai membuat objeknya Dengan cara klik ikon lingkaran ini Pilih Circle Fit Center Kemudian Letakkan pada layar Kemudian tarik sebelah kanan Untuk membentuk lingkaran Buat Lalu buat lagi Lingkaran dengan cara mengklik bagian Samping lingkaran Samping lingkaran Tarik ke tengah Lakukan ini untuk Keempat Lingkarannya Setelah Empat Lingkarannya Terbentuk Kita mulai membentuk Garis Dengan pilih light Klik Klik segment Kemudian Buat garis Menyilang antara Bagian tepik Kiri lingkaran Dan bagian tepik Bawah lingkaran Lakukan yang sama lagi Untuk sebelahnya Setelah Lingkaran Atau garis silang Terbentuk Kita buat Garis Persegi Setelah Kita membuat Persegi Empat Kita lanjutkan lagi Dengan garis Vertikal Dan horizontal Pada Tengah lingkaran Buat lagi Garis Yang memotong Antara Samping Kanan Lingkaran Dan samping Kiri Lingkaran Lakukan yang sama Untuk bagian Kanan Lingkaran Dan Buat lagi Untuk di bagian Atasnya Dan bagian Bawah Setelah Kita membuat Garis Kita lanjutkan Lagi Dengan Garis Yang Mengingi Lingkaran Itu Samping Tepi Kiri Lingkaran Belak Kanan Bawah Dan Bawah Lagi Lanjut Kita buat Garis Zig Zag Seperti yang Kita buat Tadi Itu dari Atas Dari Titik D KC Dari Titik L KP Dari Titik O K Titik K Dari Titik B Titik E Kita ulangi lagi Untuk di sebelah kanan Yaitu dari Titik D Titik B Dari Titik J Titik Q Dari Titik N Ke Titik M Dari Titik C Ke Titik E Selanjutnya Kita akan Menghilangkan Lingkaran Yang kita Buat tadi Caranya Klik Lingkaran Lingkaran Ini saya akan Menghilangkan Juga Lingkaran Tengahnya Disini kita Dapat Lihat Simbol Simbolnya Di samping Kiri Layar Cara Klik Setelah Lingkaran Lingkarannya Hilang Kita akan Hilangkan Juga Titik Titik Yang ada Caranya Klik Titik Nah disini Kita dapat Melihat Simbol Simbolnya Lagi Setelah Titik Titik Yang hilang Kita Lanjutkan Lagi Dengan Membuat Lingkaran Ke kiri Caranya Klik Icon Lingkaran Ini Klik Google Senter Kemudian Klik Pada Tengah Persilangan Ini Tarik Ke Kiri Samping Kiri Selanjutnya Kita akan Menghilangkan Lagi Titik Titik Yang ada Caranya Klik Lagi Titik 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 Klik Klik Tep Kanan Lalu Pilih Show Object Setelah Titik-titiknya Hilang Kita lanjut Dengan Proses Mewarnai Cara Untuk Mewarnainya Yaitu Klik Object Sebelah Kanan Tab Kanan Lalu Pilih Object Prophecy Selanjutnya Pilih Color Kemudian Disini Saya akan Memilih Warna Pink Setelah Mewarnai Objectnya Kita klik Lagi Untuk Object Object Lainnya Selanjutnya Kita akan Mewarnai Garis 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 Besalahan Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diab Check out the